Intro Awal drama ini menceritakan seorang gadis bernama Sarah tanpa sengaja menyaksikan kematian kakak kandungnya di kamar mandi. Cerita pun berlanjut beberapa tahun kemudian setelah Sarah menjadi dewasa dan pekerja menjadi cleaning service di sebuah hotel. Salah satu pengunjung hotel bernama Selim seorang kaya raya. Pada malam harinya, pemuda itu telah menggelar festa bersama teman-temannya. Selesai membersihkan kamar Selim, Sarah ditemui oleh salah satu supir dari pengunjung kamar hotel yang lain yang meminta salah satu barang dari kamar itu. Namun karena supir tersebut tidak memberikan tanda pengenal, Sarah pun bersikeras untuk tidak memberikan barang yang dimintanya. Pemilik kamar aslinya datang dan menunjukkan kartu identitasnya kepada Sarah sehingga ia bisa mendapatkan barangnya lagi. Perbuatan Sarah yang patuh pada peraturan itu ternyata membuat pria itu terkesan. Terlebih, ia mengetahui Sarah telah terburu-buru untuk pergi ke kampus. Pria itu lalu menawarkan Sarah untuk naik mobil dan mengantarkannya. Sarah sangat menikmati perjalanannya karena ini kali pertama ia menaiki mobil mewah. Di depan kampus, Sarah meminta untuk diturunkan, namun sang sopir justru melaju ke dalam kampus sehingga mengundang perhatian dari mahasiswa-mahasiswa lainnya. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat Sarah keluar dari mobil mewah tersebut. Dari semua yang menyaksikan kejadian itu, terlihat salah satu wanita bernama Biricik sangat tidak senang. Dia pun jadi kepo sebab semua mengira kalau Sarah adalah anak seorang kongklomerat. Sementara itu di luar kampus, Selim datang untuk mencari buruk sahabatnya. Karena ketampanan dan kekayaan keluarganya membuat Selim jadi primadona. Biricik mengajak teman-temannya menghampiri Sarah lalu mengajukan pertanyaan. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menjatuhkan Sarah. Salah satu teman Biricik memberikan surat kepadanya yang berisi permintaan sumbangan untuk pembuatan sumur bagi orang-orang di Afrika. Sarah yang pada dasarnya tidak memiliki uang, ia pun menolak untuk memberikan sumbangan. Biricik yang ternyata satu kelas dengan Selim pun terus berusaha mendekatinya, tanpa menghiraukan rasa ketidaknyamanan yang dirasakan Selim. Karena populer, semua wanita ingin mendekati Selim dengan berbagai cara. Seperti yang dilakukan Hulia, ia mencoret mobil Selim dengan menggunakan lipstick. Sesampainya di rumah, Selim langsung bertemu dengan kakak dan kakak iparnya. Mereka khawatir dengan kehidupan Selim akhir-akhir ini yang sering begadang dan tidak tidur di rumah. Di sisi lain, Sarah yang baru pulang dari kampus, mampir di toko sayur dan buah langganannya. Anak dari penjaga toko tersebut sepertinya telah menyukai Sarah, namun ayahnya keburu menyadarkannya. Setelah sampai di rumah, Sarah melihat ibunya sudah tertidur di sofa. Ia pun langsung membangunkan ibunya itu untuk makan bersama. Tanpa sepengetahuan Sarah, ibunya itu diam-diam menyimpan minuman beralkohol di dapur. Kejadian naas keluarganya di masa lalu selalu hadir di mimpi Sarah. Setelah terbangun, ia pun memegang kalung yang dulu pernah dipakai kakaknya. Selim dan Burak terus bersenang-senang dengan para wanita. Ia seolah tidak menghiraukan teguran dari kakaknya. Sementara itu, di rumah, ayah Selim baru pulang dari luar negeri, membawa serta istri barunya. Baru saja sampai di tempat kerja, Sarah dipanggil oleh manajer hotel. Siang itu, Selim belum juga bangun. Burak yang iseng kemudian melakukan live streaming untuk memperlihatkan keseharian dari Selim. Manajer hotel memberitahu Sarah, jika pengunjung kemarin sangat takjub terhadap kedisiplinannya. Sebuah hadiah kecil pun akhirnya diterima Sarah. Staf-staf hotel sangat menyukai Sarah. Bahkan mereka menawarkan diri untuk mengantarkan Sarah ke kampus. Biricik ingin membuktikan kepada teman-temannya, jika Selim benar-benar jatuh hati kepadanya. Di depan kampus, mobil yang dinaiki Sarah tak sengaja berbucalan dengan mobil Selim. Di sini terjadi keributan karena kedua orang ini tidak ada yang ingin mengalah. Hingga akhirnya salah satu petugas kampus menyuruh mereka satu persatu mundur karena sebentar lagi akan ada dosen yang masuk. Kejadian tersebut ternyata direkam oleh beberapa mahasiswa sebagai sesuatu yang langka terjadi pada Selim. Berita itu pun menyebar dengan cepat ke seluruh isi kampus. Setelah sampai di kelas, Selim pun baru mengetahui tentang tersebarnya berita tersebut. Pada saat yang bersamaan, ayahnya Selim pun menelponnya dan Selim memilih untuk tidak mengangkat telpon itu. Ayah Selim kemudian menelpon menantunya yang ternyata adalah direktur di kampus Selim. Semenjak kematian kakaknya Sarah, ibunya selalu mengurung diri di kamar. Itu membuat Sarah sangat khawatir. Setelah tidak berhasil menghubungi ibunya, Sarah pun pergi belajar ke perpustakaan dan ternyata Selim mengikutinya. Selim pun menegur Sarah karena telah membuat namanya tercemar dan tersebar di internet karena pertikaian tak dibagi. Sarah yang mengetahui kalau Selim terlalu sibuk mengurusi komentar-komentar orang di media sosial pun menasihatinya. Mendengar nasihat tersebut, Selim pun merasa tidak nyaman dan memilih pergi. Tak disangka, Burak melihat kejadian itu. Dengan tersenyum, dia mengecek Selim. Niel yang mengetahui kalau ayahnya sudah pulang dari luar negeri datang untuk menemuinya. Di sini ayahnya mengatakan kepada Niel kalau ia sangat mengkhawatirkan sikap Selim akhir-akhir ini. Asena, ibu tiri Selim pulang ke kampung halaman. Wanita itu berubah menjadi sombong dan menyuruh ayahnya tidak usah bekerja lagi. Sebab suaminya adalah orang yang sangat kaya raya. Ibunya Sarah belum bisa merubah sikapnya. Secara dulu ia adalah orang kaya, jadi ia membuang sampah seenaknya. Aksinya itu mendapatkan teguran dari emak-emak yang melewati depan rumahnya. Asena yang sekarang enggan berbaur dengan tetangganya di kampung. Bahkan ia menolak saat tetangganya mengajak untuk foto bersama. Niel memohon kepada suaminya agar dirinya ikut bertindak untuk mengubah sikap dari Selim. Ibu Sarah benar-benar keterlaluan. Ia menyiramkan air kepada emak-emak yang tadi memprotes perbuatan dirinya. Tentu saja emak-emak itu tidak terima dan ingin membuat perhitungan. Di kampus, Biricik terus mencari perhatian dari Selim. Dengan alasan mobilnya sedang rusak, ia pun menumpang kepada pemuda itu. Selama perjalanan, Biricik terus mendekati Selim. Namun pemuda itu menganggapnya sebagai sahabat saja. Burak menawarkan tumpangan kepada Sarah, namun ia menolak. Tiba-tiba gadis itu mendapatkan telpon dari kantor polisi. Ihsan melihat Selim putranya baru pulang larut malam. Ia akhirnya meminta waktu sebentar untuk memberinya nasihat. Sementara itu, Sarah telah tiba di kantor polisi untuk menjemput ibunya. Di kantor polisi, ibunya Sarah dengan emak-emak masih saling ancam. Padahal di dalam, semua telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Sarah dan ibunya akhirnya pulang naik taksi. Seorang pria misterius membutuhi mereka hingga sampai ke rumah. Adik Asena merasa bangga karena kakaknya menikah dengan orang kaya. Namun berbeda dengan sang ayah, sepertinya ia tidak setuju. Malam ini, anggota keluarga Kutlusai sedang makan malam bersama. Ihsan meminta kedua anaknya menerima Asena sebagai ibu tiri mereka. Nil hanya terdiam, sedangkan Selim secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Ihsan merah besar saat Selim tiba-tiba pergi. Namun saat itu juga, Asena langsung menenangkan suaminya. Selim mengambil tas dan peralatan di kamar lalu pergi untuk berolahraga. Di luar kamar, Asena menghampirinya. Wanita itu menunjukkan sifat aslinya. Menurutnya tidak masalah, Selim tidak bisa menerima keberadaannya. Sarah membuka album lama keluarganya. Diceritakan jika dulu keluarganya adalah orang kaya. Hingga suatu waktu, perusahaan ayahnya bangkrut. Rumah dan seluruh aset harus disita oleh bank. Kakaknya tidak siap dengan kondisi ini. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk bunuh diri di dalam kamar mandi. Malam itu, Asena berdandan cantik. Setelah itu, ia pun merayu suaminya. Mulut manisnya mampu meluluhkan hati Ihsan. Hingga akhirnya, lelaki itu rela mengeluarkan banyak uang untuknya. Di samping itu, Asena meminta maaf. Belum bisa mengambil hati Selim. Suasana hati yang kacau membuat Selim pergi bermain basket dengan orang bayarannya. Ini hanyalah pelampiasan karena ia tidak betah berada di rumah. Selim tidak peduli meskipun dirinya tengah terluka. Asalkan ia bisa melupakan masalah baru yang muncul di keluarganya. Dalam perjalanan pulang, Burak menelponnya. Sahabatnya itu hanya khawatir apabila Selim kenapa-napa. Sarah merasa heran kenapa Pinar menghampirinya padahal hari ini ia tidak pergi bekerja. Pagi itu, Ihsan kembali mengajak bicara putranya. Kali ini, ia agak lunak dan hanya meminta maaf. Selim berterus terang jika ia tidak suka ayahnya menikah dengan Asena. Sebab ia tidak akan lupa akan kematian ibunya. Pinar ternyata tidak sendirian. Ia mengajak staf hotel untuk mengantarkan Sarah ke kampus. Setibanya di sana, mereka melihat Selim dan Burak. Setelah turun dari mobil, Sarah dihampiri Burak yang mengajaknya berkenalan. Namun, reaksi Sarah sungguh di luar dugaan ia sangat cuek. Setelah itu, Selim dipanggil Onur ke kantor. Sama seperti yang lainnya, kakak iparnya itu ingin menasihati Selim. Di waktu yang sama, Sarah masuk ke dalam ruangan itu juga. Biricik bertanya kepada Burak bagaimana ia bisa meluluhkan hati Selim. Namun, pemuda itu tidak memberikan jawaban yang pasti. Sebab setahu dia, hati Selim susah untuk ditebak. Setelah keluar dari kantor, Selim memperingatkan Sarah. Bahwa urusan mereka belum selesai. Sarah kembali menegaskan jika Selim seharusnya tidak mengurusi komentar-komentar netizen. Onur memerintahkan Selim untuk belajar dengan Sarah. Sebab ia adalah orang yang paling pandai di kampus itu. Hulia tampak bahagia bisa bertemu dengan Selim. Pria yang diam-diam ia kagumi. Wanita itu selalu berharap jika Selim akan meliriknya. Padahal seharusnya ia sadar Selim sangat cuek kepadanya. Selim akhirnya mengajak Sarah berbicara empat mata. Sebab Sarah sekarang adalah mentornya. Tak lama dari itu, Burak menghampiri mereka. Pemuda itu sepertinya masih penasaran dengan Sarah. Dari mana dia berasal dan siapa keluarganya. Burak memotret kebersamaan Selim dan Sarah. Lalu mengunggah foto-foto itu ke sosial media pribadinya. Tak beberapa lama, Biricik and the gang akhirnya melihat foto itu. Biricik sedikit disentil oleh teman-temannya. Sebab yang mereka tahu jika Biricik dekat dengan Selim. Karena masih berselisih, antara Selim dan Sarah sama-sama tidak merasa nyaman. Selim mengatakan jika bukan karena honor kakak iparnya, ia tidak ingin bertemu dengan gadis itu lagi. Setibanya di depan rumah, Sarah diberitahu Bibi Aisye jika ibunya belum pulang. Ibunya hanya meninggalkan beberapa pesan dengan beberapa lembar kertas. Burak, Biricik, dan Eda berada dalam satu mobil. Mereka sedang hiling untuk menikmati keramaian kota di malam hari. Setelah itu mereka pun pergi untuk bergabung dengan Selim. Melakukan kebiasaan yaitu pesta-pesta. Ini merupakan rencana Burak dan Biricik. Agar bisa memberi kesempatan Biricik mendekati Selim. Awalnya rencana itu berjalan dengan baik. Hingga akhirnya Selim berubah pikiran. Ia tidak ingin teman-temannya membicarakan Sarah. Keesokan harinya, saat akan berangkat ke tempat kerja dengan berjalan kaki, Sarah dihampiri oleh beberapa pemuda. Ia diminta menyerahkan barang berharga miliknya. Karena merasa tidak memiliki apa-apa, Sarah ingin memberontak. Namun akhirnya ia harus pasrah karena diancam dengan pisau. Kalung pemberian kakaknya pun akan diambil sehingga Sarah pun berteriak. Dari belakang muncul seorang pria misterius yang datang membantunya. Orang itu adalah yang pernah membutuhkan Sarah dan ibunya saat pulang ke rumah. Pria misterius itu menyuruh Sarah untuk segera kabur. Sebab jika tidak, ia akan mendapatkan masalah. Pria misterius itu kemudian menelpon seseorang melaporkan apa yang telah dilakukannya. Setibanya di tempat kerja, Sarah menceritakan apa yang telah ia alami kepada Pinar. Kejadian itu membuatnya trauma, beruntung kalung pemberian kakaknya masih ia simpan. Di hotel, Selim terus kepikiran dengan Sarah. Di sisi lain, Sarah sedang bersiap-siap untuk membersihkan sebuah kamar. Apakah Selim dan Sarah akan bertemu di kamar itu? Jangan lupa ikuti kelanjutan dari serial drama ini hanya di Myle Channel ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!